Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Real Madrid tertarik guide back via North Marco Sensi Real Madrid dikabarkan tertarik mendatangkan pemain bertahan Feyenoord Yaitu Marco Sensi namun harga tinggi tampaknya telah dipatok Back berusia 23 tahun tersebut telah melakoni 22 pertandingan bersama Feyenoord di semua kompetisi musim ini Sang pemain berhasil menjadi salah satu anggota kunci Squad klub asal Rotten Dam tersebut yang menyadari betul akan nilai yang dimilikinya Alhasil mereka pun mematok banderol cukup tinggi sebesar 35 juta euro Agar bersedia melepas aset berharga mereka pada perusahaan transfer Januari ini Supporter Liverpool kompak minta klub segera datangkan back tengah baru Kekalahan Liverpool dari Manchester United pada PLFA Membuat para supporter klub Mercedes tersebut menuntut adanya pembelian back baru Berduel di Stadion Old Trafford Ndred Saruskyok dari Ndred Devils dengan skor dramatis 2-3 Kekalahan dari Manchester United juga merupakan yang kedua secara beruntun Hasil tersebut tentu tidak bisa diterima oleh para supporter Liverpool Mereka menuntut manajemen klub bermanufur di bursa transfer Tuntutan utama para supporter adalah mencari back tengah baru Leandro Pardes benarkan PSG tengah rayu Lionel Messi Gossip ketertarikan PSG terhadap Lionel Messi nampaknya benar adanya Pemain PSG Leonardo Pardes membenarkan kabar tersebut Pardes meyakini PSG memiliki peluang untuk merekrut Lionel Messi Setelah ia tak kunjung memperpanjang kontraknya di Barcelona Pardes menyebut bahwa timnya bahkan sudah memberikan tawaran kepada sang pemain untuk pindah ke Prancis Semua tergantung pada Leo apakah ia mau bergabung dengan kami atau tidak Karena PSG tengah mencoba meyakinkannya untuk pindah ke sini Ucar Leandro Pardes Kode Real Madrid mau kasih kontrak baru buat Luka Modric Real Madrid rupanya masih membutuhkan tenaga Luka Modric Maka dari itu El Real siap memagari Modric dengan kontrak baru Kontrak pemain asal Kruasia itu tinggal tersisa 6 bulan lagi Dan belum ada tanda-tanda bakal diperpanjang Kini Luka Modric sepertinya sudah mendapatkan titik terang Ketika manajemen Madrid berencana untuk memberikan kontrak baru kepada dirinya Ada banyak pemain seperti Modric yang membuat olahraga ini semakin baik Ujar Direktur Real Madrid Emiliano Butragueno Gelandang Inter Milan dilirik oleh Arsenal Christian Eriksen dikabarkan akan kembali ke Premier League Arsenal memiliki peluang untuk mendatangkan Eriksen ketimbang Leicester City Mundurnya Leicester City dari perburuan Eriksen adalah gajinya yang cukup tinggi Di Inter, Christian Eriksen mendapatkan bayaran 7,5 juta euro per tahun Arsenal kabarnya memiliki tawaran yang bisa dipikirkan oleh Inter Milan Arsenal bersedia bertukar pemain untuk mendapatkan Christian Eriksen Lucas Torreira pemain yang saat ini sedang dipinjamkan ke Atletico Madrid Kemungkinan akan dijadikan alat tukar untuk mendapatkan Christian Eriksen Fenerbahce minta fans patungan bayar gaji Mesut Ozil Presiden Fenerbahce Ali Kiyosi meminta supporter terlibat membantu membiayai gaji bintang baru mereka yakni Mesut Ozil Diketahui Fenerbahce harus memenuhi gaji Mesut Ozil sebesar 13 juta ponsterling per tahun dan akan membutuhkan bantuan untuk menggaji Mesut Ozil Ali Kiyosi berharap penggemar Fenerbahce agar mau terlibat membantu pembayaran gaji Ozil salah satunya melalui kampanye pesan teks berbayar Sebuah pesan teks diakini akan dikenakan biaya sekitar 2 ponsterling per orang strategi itu dipercaya bisa membantu finansial klub Jamal Musiala bertahan di Bayern München Asa klub peminat Jamal Musiala terancam ambian sang pemain dilaporkan lebih memilih untuk bertahan di Bayern München Manajemen Bayern München dilaporkan berani memberikannya jaminan jam bermain Ia disebut akan menjadi bagian yang sangat penting dari skuad Diero 10 Karena janji inilah Musiala dilaporkan tertarik untuk terus melanjutkan karirnya bersama Diero 10 Pemuda 17 tahun itu sejauh ini tampil sebanyak 21 kali bagi Bayern München di semua kompetisi Ia sudah mengemas 3 gol untuk juara bertahan bonus liga tersebut Kalidau Koulibaly ingin gabung Manchester United Sebuah informasi menarik datang dari Napoli Baik mereka Kalidau Koulibaly dilaporkan tertarik untuk membela Manchester United Meski Koulibaly memprioritaskan Manchester United Pasukan oleh Gunnar Solskjaer masih harus berjuang keras untuk mendapatkan tanda tangan Koulibaly Sebab Napoli dilaporkan baru akan mau melepas Koulibaly Jika dapat tawaran sekitar 80-100 juta ponsterling Manchester United diberitakan masih berat untuk membayar uang semahal itu Sehingga mereka belum membuat pergerakan untuk sang back Chelsea resmi pecat Frank Lampard Sebuah kabar mengejutkan datang dari Chelsea The Blues resmi menyudahi kerjasama mereka dengan Frank Lampard Menurut pernyataan resmi Chelsea Salah satu dasar pemecatan Frank Lampard adalah performa tim yang belum juga terangkat Bersama Frank Lampard Chelsea hanya bisa duduk di posisi 9 klasmen Premier League Dengan mengumpulkan 29 poin dalam 19 laga Ini tentu tak sebanding dengan belanja besar Chelsea di bursa transfer musim panas lalu yang mencapai lebih dari 200 juta ponsterling Manchester United kirim Vicando Palestri ke Spanyol Manchester United sudah mengambil keputusan untuk menyengkolahkan Vicando Palestri ke Spanyol dalam waktu dekat ini Sejauh ini Palestri masih belum debut di tim utama Manchester United Ia masih lebih sering dimainkan di tim cadangan Manchester United selama paruh pertama musim ini Manchester United berencana meminjamkan Palestri ke Spanyol Mereka menilai Spanyol adalah kompetisi yang ideal untuk Palestri Menurut laporan itu ada satu klub yang sudah mengantri jasa Palestri Klub itu adalah Celta Vigo yang bersedia menampung Palestri Thomas Dussel sudah sepakat tinggal tunggu tes Covid-19 Thomas Dussel tinggal menunggu saat pengumuman resmi Agar sah menjadi penerus Frank Lampard di kursi pelatih Chelsea Dussel dikabarkan sudah menyetujui kontrak secara prinsip Sebelum dipetakan di atas kertas pada ritual pengumuman resmi sebagai pelatih Momen tersebut diakini akan terjadi secepatnya Atau sekiranya hingga 48 jam ke depan setelah hari pemecatan Frank Lampard Menurut media Jerman Bild Thomas Dussel masih berada di negaranya tersebut Sembari menunggu hasil tes Covid-19 Di lepas Atalanta, Alejandro Gomez segera ke Sevilla Sevilla dan Atalanta telah mencapai kesepakatan Transfer Alejandro Gomez seharga 6 juta euro di luar bonus Negosiasi awalnya tidak berjalan mulus Namun sekarang semua pihak telah sepakat dan Gomez akan menaikkan kontrak hingga tahun 2024 di Sevilla Hubungan tak harmonis antara pelatih Gian Piro Gasperini dan Gomez menjadi sebab kepergian sanfo main Alejandro Gomez sendiri tidak dimainkan Gasperini Sejak pertengahan Desember lalu dan sejak saat itu pula dia berlatih secara terpisah Kylian Mbappé serius pertimbangkan hijrah ke Liverpool Kylian Mbappé dikabarkan bakal serius mempertimbangkan pindah ke Liverpool Jika klub Merceset itu mengajukan penawaran pada dirinya ESPN menyebut bahwa Real Madrid merupakan tim impian Kylian Mbappé Akan tetapi ia sadar bahwa klub itu terkena dampak pandemi virus corona Ia pun paham Los Blancos akan sulit merekrutnya Maka dari itu Kylian Mbappé juga disebut siap saja bergabung dengan Liverpool Liverpool sendiri juga berpeluang mendaratkan Kylian Mbappé Itu bisa terjadi bila mereka mendapatkan bantuan dari sponsor aparel Nike Sokratis resmi gabung dengan Olympiakos Bektengah Sokratis Papastato Paulos bergabung dengan Olympiakos secara gratis setelah kontraknya diputus oleh Arsenal Pemain berusia 32 tahun itu diikat kontrak oleh klub Yunani itu sampai musim panas tahun 2023 Arsenal dan Sokratis telah setuju untuk mengakhiri kontrak salpamain yang hanya menyisakan 6 bulan di Emirates Stadium Sebelum akhirnya pemain internasional Yunani itu menyelesaikan kepindahannya ke klub di negara asalnya beberapa hari kemudian Real Madrid umumkan Nacho positif Covid-19 Raksasa La Liga Real Madrid baru saja mengumumkan bahwa back mereka Nacho Fernandes telah dinyatakan positif Covid-19 Sebelumnya Nacho tak ikut dalam rombongan squad Kalah merapat ke markas Alcoyano untuk melakoni partai Copa Del Rey Kala itu Nacho menjalani isolasi setelah melakukan kontak dengan seseorang yang positif Covid-19 Meski ia dinyatakan negatif dan hasil tes sehari sebelum pertandingan kini Nacho akhirnya benar-benar dinyatakan positif Covid-19 AS Roma diguncang Prahara Edin Zeko diasingkan AS Roma tengah diguncang Prahara rumah tangga Jialorossi mengasingkan kapten mereka sendiri yaitu Edin Zeko Menurut Football Italia Edin Zeko berlatih di markas latihan AS Roma pada hari Senin Namun ia ini tak berlatih bersama rekan-rekannya yang lain Edin Zeko justru berlatih seorang diri Disinyalir ini ada hubungannya dengan masalah antara Zeko dan pelatih Paolo Fonsesca Awal mula perpecahan ini terjadi karena Edin Zeko mempertanyakan sikap klub dan juga Fonsesca usai memecat manajer tim Gianluca Gomber Hasil pertandingan Wikom Wonders VS Tottenham Hotspur skor 1-4 Tottenham Hotspur sukses menumbangkan Wikom Wonders dengan skor 4-1 dalam partai putaran keempat Piala FA Tottenham tertinggal lebih dulu di menit ke-25 Lewat Fred Oyedinma sebelum disamakan oleh Gareth Bale di akhir Bapak pertama Tottenham Hotspur baru bangkit di 5 menit terakhir pertandingan Lewat aksi Harry Wings dan 2 gol persembahan Tang Widombele Berkat dasil ini Tottenham Hotspur melaju ke putaran kelima untuk berhadapan dengan Everton pada Februari mendatang Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!